Di sebelah saya ini ada sepeda dengan harga Rp 82 juta Namanya Polygon X-Square One X8 Ini dia website resminya dengan harga Rp 82 juta Nih Wow Harganya cukup epic ya Dan hari ini kita akan mereview sepeda tersebut Oke ini dia sepedanya Bentuknya cukup kekinian ya Dengan frame yang sangat tebal Ya sangat bagus bentuknya Untuk ban Dia menggunakan ban Nobi Nick Scribble Dan suspensi depan dia menggunakan Fox Factory Trommel dia menggunakan E13 Kemudian ini setirnya dia terbuat dari karbon Dan ini mereknya apa Ya silahkan dilihat sendiri Dan frame nya ini juga dia terbuat dari karbon Wow Kecuali ini untuk perdama suspensi belakang Dia menggunakan ini semacam alloy Hanya ini yang alloy Sisanya ini adalah karbon Dan untuk suspensi belakang Dia bisa diatur dengan menggunakan kunci L Dan ini sudah air suspension Ini untuk mengisi udara dari suspensi ini Menggunakan Fox Victory Ini dia mereknya Kemudian ini Rem sudah menggunakan hidrolit Merek Gwit Kita lihat cakram Ini cakramnya Dia menggunakan merek Gwit Sama dengan belakang Dia menggunakan merek Gwit Dengan piringan yang ukurannya sama Dan yang ini Ini untuk hidrolit Yang ini Sedelnya Hidrolit untuk sedelnya Karena ini bisa diatur dengan menggunakan Ini Dia bisa diatur dengan Persisi menggunakan hidrolit Karena sedelnya dia sudah menggunakan hidrolit Jadi Sangat mudah untuk menaik turunkan Si sedelnya ini Dan sedelnya ini mereknya NTT Dan disini Bertuliskan Nail Karena suspensinya dirancang oleh Nail X-QR-1 8 Dan untuk warnanya Kalau kami lihat dari sini Ini di websitenya Ini warnanya warna Merah Dan ini gelap Tapi Kalau kami lihat secara langsung Ini kayak Warna-warna orange gitu Kenapa ya? Dan Kemudian kita pindah ke Gear Gear depan hanya ada satu Percepatan Dan di belakang ini Wow banyak sekali Gearnya Disini ada 12 percepatan Untuk pengoperannya Dia menggunakan S-RAM Untuk mengoper giginya Kalau kita lihat detailnya Ini Semua Kabel-kabelnya ini Dibungkus dengan Karet Kenapa? Untuk Mencegah gesekan Agar tidak terkena Frame karbonnya Kalau ini kena dengan Frame karbon bahaya Dan pedal Dia menggunakan XT Diora XT Wow epic juga Suaranya Ini dia detailnya Hulala Hulala Ini ZS-nya Ini ZS-M Kemudian suspensi depan Ini sudah dapat diatur Ya Kurang lebih begitu Untuk Si sepeda ini Bagaimana? Apakah Anda berminat Dengan sepeda Dengan harga 82 juta? Oh iya Hampir kami lupa Disini Di bawah Bertuliskan Poligon dengan Ini Serat-serat karbonnya Kelihatan Sedikit Dan Sampai di bawah Disini Disini Ada pelindung Untuk Mencegah Benturan Langsung Dengan batu Kalau ada Karena itu Bahaya untuk Frame karbonnya Untuk Sepifikasi lengkap Dari sepeda ini Nanti kami silipkan Linknya Di deskripsi video ini Atau kami tulis nanti Di deskripsi video ini Untuk Sepifikasi lengkap Dari sepeda ini Ya kira-kira Bentuknya begini Wow Epic Juga ini Untuk sepeda harga 82 juta Maaf kami Tidak bisa Coba sepeda ini Karena disini Tidak ada Track Yang memadai Untuk mencoba Sepeda ini Atau kita coba Sedikit Aja Kita coba ya Oke Disini saya coba Untuk seimbangkan Epic Seimbang cuy Seimbang Sepedanya seimbang Jump 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 Hebat Ini sepeda ringan sekali ya Ini Beratnya kira-kira 13 kilo Lihat Saya bisa mengangkatnya Dengan satu tangan Wow Sepedanya ringan sekali Ini sepedanya Oke Kita lanjut Mencoba sepeda ini Sepeda dengan harga 82 juta Kemudian Untuk Pengepuran gigi Wow Pengepurannya Sangat cepat Saudara-saudara sekalian Ini Pengepuran dari sepeda ini Sangat cepat Ya Gak salah Dengan harga segini Kita Mendapatkan sepeda yang Betul-betul Bisa melintasi Track-track Yang ada di depan kita Mungkin sekian dulu dari kami Terima kasih telah menonton Saya Muhammad Nur Qadri Mengucapkan Simakajol Anggota Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton